Ada pertanyaan bagus ini, kebahagiaan dalam konteks keluarga, kalau dalam keluarga itu kan sifatnya lebih sosial, kita bersama orang lain, bersama manusia lain yang hidup di satu rumah, satu atap. Secara umum, kuncinya kebahagiaan dalam kebersamaan, itu kalau pakai teorinya Habermas, sebenarnya ada pada komunikasi. Jadi karena dalam kebersamaan itu kan ada subyek ketemu subyek, ada manusia ketemu manusia yang semuanya punya keinginan, punya harapan, punya ketakutannya sendiri-sendiri, punya cita-citanya masing-masing, terus ketemu. Itu kalau komunikasinya tidak berjalan dengan bagus, biasanya mudah muncul masalah-masalah. Jadi basisnya itu sebenarnya, komunikasi. Yang kedua, penerimaan. Jadi penerimaan itu, keterbukaan kita untuk menerima pasangan kita seperti apapun kondisi dan keadaan. Ini akan bisa jadi kunci kebahagiaan dalam keluarga. Yang ketiga, kepedulian. Jadi meskipun saya menerima dirimu apa adanya, tapi kalau ada yang kurang, ada yang harus diperbaiki, saya akan siap membantu untuk memperbaiki. Ini namanya kepedulian. Dan ini kalau dijelaskan lagi luas, tapi intinya tiga tadi. Jadi komunikasi yang bagus, saling menerima, kemudian saling peduli. Jadi jangan lupa ketika kita berkeluarga, ya kita menikahi manusia yang sama seperti kita yang pasti tidak sempurna. Ada kurang-kurangnya. Mungkin antara yang kita bayangkan dengan yang kita alami langsung berbeda pada akhirnya. Ya tidak masalah, memang kita berhadapan dengan manusia. Maka keterbukaan, komunikasi, kemudian saling menerima dan saling peduli bisa jadi kunci untuk selanjutnya.